Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Depok, Jawa Barat, tanpa menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menggunakan nisan yang terbuat dari semen yang dinamai untuk menandai sebuah kuburan? Dan apa boleh menanam pohon atau rumput di atas kuburan karena mudah dikenali? Syukran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita di Fatwa TV. Pertanyaannya terdiri dari beberapa poin. Pertama, bolehkah membuat nisan yang terbuat dari kayu atau semen? Jawabannya, boleh tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW dulu juga membuat nisan. Tapi nisan beliau terbuat dari batu. Berarti intinya, boleh. Mau terbuat dari apa saja, yang penting itu nisan buat nandain dia. Buat nandain. Mau dari batu, mau dari kayu, mau dari corcoran, semen, tidak ada masalah. Cuma pertanyaan yang kedua, bolehkah ditulis-tulis? Nah, ini ditulis-tulis. Pada hukum aslinya, menulis-nulis sesuatu, yang menulis di nisan, itu dilarang dalam hadith. Dilarang dalam hadith. Seperti hadith Jabir bin Abdillah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dengan hadith yang sahih. Rasulullah SAW melarang untuk mewarnai kuburan, dicat-cat. Kuburannya dicat, ini dicat, ini dilarang. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk menulis-nulis di atas kuburan. Kemudian untuk membangun kuburan. Dibangun, dikasih semen, dibangun ini, dibangun itu. Dan untuk diinjak-injak kuburan. Ini empat larangan di kuburan. Termasuk di dalamnya membuat tulisan-tulisan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama mengatakan makruh hukumnya nulis-nulis. Termasuk madhab syafi'i. Berdali dengan hadith ini. Madhab syafi'i yang kedua mengatakan haram hukumnya. Nulis-nulis, apapun bentuk tulisannya haram, gak boleh. Nah, yang lain ada yang mengecualikan. Boleh dikecualikan nulis-nulis hanya sekedar tulisan nama dia saja. Hanya tulisan nama dia saja. Umbama si Fulan meninggalnya. Namanya siapa? Fulan bin Fulan. Ditulis di nisannya situ, Fulan bin Fulan. Tak. Dih, gak ada tulisan apa-apa. Gak ada doa, semoga diampuni dosanya. Al-Fatihah kepada ini. Gak ada doa-doa, gak ada pujian. Pujian gak ada apa-apa. Hanya ditulis nama si Fulan saja. Nama si Fulan tanggal wafat. Wafatnya tahun-tanggal sekian, tahun sekian. Dah, titik. Gak ada pujian, gak ada apa-apa. Hanya namanya, identitas. Ini dibolehkan oleh sebagian para ulama. Di antara yang membolehkan adalah Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Beliau membolehkan hanya untuk ini saja agar bisa dikenal dari sekian banyak nisan yang ada di kuburan itu. Dari sekian banyak orang yang dimakamkan di kuburan itu. Jadi, menurut pandangan beliau, ini dibolehkan hanya nulis nama saja sebagai pengenal. Selainnya, tidak boleh. Kemudian, bagaimana dengan narut tanaman? Atau ini? Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada pun beliau menarut tanaman di situ. Itu karena memang mu'jizat dari Rasulullah SAW. Dimana hadith itu menjelaskan meringankan azab orang yang dibawa. Malam yaibasa. Innahuma layu'adzaban. Ini orang lagi dia'adzab. Lalu Rasulullah SAW menarut tanaman atau apa, bunga, daun, selama daun ini basah didiringankan azab. Tentu ini mu'jizat Rasulullah SAW. Ini tidak mungkin orang lain mampu. Dan tidak terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW padahal yang wafat sangat banyak. Tak terjadi di situ dikasih tanaman, ditumbuhi tanaman, atau apapun. Tidak. Kalau pengenal, saya kira fatwa yang mengatakan bahwa nulis nama saja boleh, ini lebih tepat di kondisi kuburan-kuburan yang sekarang yang begitu banyak dan susah dikenali. Tapi kalau kita mau mengamalkan sabda Rasulullah SAW secara utuh, maka tentu ini akan lebih baik dan lebih afdal. Tidak usah ditulis-tulis. Toh orang nunggu menerima doa, tidak harus datang ke kuburan, cukup kita berdoa dari rumah saja, itu sudah sampai kepada orang yang wafat. Wallahu'ala misawab, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruq wa atubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.